Hai wajah ada berapa di sini kelecer pagi ada empat ada empat ini punya pagi semua bukan punya Mangrodin hahaha karena ini musim kemarau ya terlihat tanaman-tanaman yang lain selain pisang Oh dan pohon kayu ya Jadi kalau misalnya mungkin tanaman itu tuh biasanya diberikan tentungan seperti ini ya weh us-us-us hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, barayaki semuanya Dimanapun kita berada Dari Sabang sampai Merauke Dari Asia sampai Eropa Mudah-mudahan hari ini kita semua Ada dalam lindungan Allah SWT Serta berberikan mimpi yang mimpah Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Jijak hari ini Aki lagi berada di sebuah saung Saung apa namanya Dan disini ada beberapa baling-baling bambu Karena disini Berada di perbukitan Seperti ini Suasananya Memang ini musim Musim panas dan musim kemarau Sangat gresang sekali kelihatannya Dan ini Pak Haji Yuji yang punya kolecer Baling-baling bambu ini Pak Haji ada berapa disini kolecer Pak Haji? Ada empat Ada empat Ini punya Pak Haji semua? Bukan Punya Mangrodin Seperti ini ya Viewnya ini berada di area perbukitan Dan ini merupakan terbun warga Dan memang Karena ini musim kemarau Tidak terlihat tanaman-tanaman yang lain Selain pisan dan pohon kayu Dan juga ini Apa namanya Kolecer ya Kalau ikhla di sini Kalau ikhla di sini Dan memang kalau musim kemarau Itu di wilayah Suka Bunyi Selatan Pajam Tanan Banyak penampakan seperti ini Seperti kolecer-kolecer ini Di setiap perbukitan Termasuk di bukit ini juga Ini di perkebunan ini Karena biasanya Perbukitan bertaninya Itu berubah menjadi Apa Ladang kolecer Seperti ini ya Mungkin untuk mengisi kekosongan Karena Untuk berkecek tanam juga Apa namanya Sangat Tidak menguntungkan ya Kalau musim kemarau seperti ini Dan itu ada pohon cabai Juga itu mengering ya Biasanya pohon pisang Juga berbuahnya Tidak begitu Sempurna ya Buahnya Dan kalau istilah di sini Namanya keter-keter Memang sih berbuah Berbuah Tapi biasanya buahnya itu Kurang apa namanya Kurang maksimal ya Dan penampakan kolecer Seperti ini Itu Adanya hanya di musim kemarau ya Nah ini di depan Ada perbukitan Diseberang sana ya Dan di bawah sana itu ada Sungai ya Itu merupakan sungai Apa namanya Kitaso Yang membelah dua wilayah Antara Jampang Kulon Dan Dan itu di perbukitan Yang diseberang sana itu Terudah termasuk Wilayah Jampang Tengah ya Bukan Jampang Wetan ya Jampang Tengah ya Dan ini seperti ini Kodikurnya tuh Yang itu sungainya ada di bawah Terlihat Kelihatan dari sini ya Sungai Cipaso ya Itu sungainya di bawah Kita putar dulu Ke arah perbukitan Yang di sebelah Seberang sana ya Memang sangat geresan Sekali ini ya Karena musim kemarau Sudah berapa Beberapa bulan ini Ini penampakan saunnya ya Shelternya ya Dan biasanya ini Kalau lagi musim tanam Kalau musim berkebun Ataupun Apa namanya Mengenam padi Biasanya Saung-saung ini ya Dipergunakan ya Oleh warga Yang punya saung Itu untuk Menginap ya Memanggiri Apa namanya Tanamannya Karena disini banyak sekali Hama-sama Apa namanya Tadi di hutan ya Yang punya saun Yang biasanya Emang bawa kentungan ya Itu untuk punya apa Menak-menak putih babi ya Biasanya Tetak oleh Jadi kalau misalnya Menungguin Apa namanya Tanaman itu Nah itu Biasanya Dibunyi Kalau malam-malam itu Membunyikan kentungan Seperti ini ya Untuk menakut-nakutnya Sama babi Nah ini dia Kolecernya Ini kolecernya Kepajam pangan ya Seperti ini Bentuknya Apa namanya Baling-baling bambu Ini ya Dan ini Memasangnya bisa Tiga orang Empat orang Ini Kalau satu orang Mungkin tidak kuat Tuh Anginnya Anginnya Enggak ada ya Begini Kalau anginnya Enggak ada Itu ya Enggak muter Dan sekitar Perkebunan ini Ada empat Kolecernya Ini satu Ini dua Kalau ini tiga Ini merupakan Apa namanya Penampakan Musim kemarau Kebon-kebon Yang ada di Wilayah Sukabumi Selatan Itu khususnya Daerah Apa namanya Desa Aki Ini namanya Puncak Kalimorot Desa Bojong Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Indonesia Dan itu di Subalang Pembukitan Sana juga Terdengar Ada suara Apa namanya Suara Kolecer Ya Emang Di sini Setiap Perbuk Hampir setiap Perbukitan Ya Kalau lagi Musim kemarau Begini Ini lagi Amin besar Ini ya Ini Beli lagi Ini Biasanya Kalau Nanggung Kalau Nanggung Aminnya Ini Enggak Apa namanya Enggak Sampai Enggak Sampai Jebut Ya Itu Dia Itulah Keindahan Ya Apa namanya Kolecer Khas Pajam Pangan Nanggung Nyerda Lagi Nah Ini Mulai Lagi Nih Wah 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 selamat menikmati selamat menikmati ayo tarik lagi nah itu yang satu ya gak buat muter itu karena biasanya kalau istilah disini itu talincangnya habis ya emang bongkar pasang ya biasanya jadi kalau misalnya udah gak memuter ini diturunin dulu ya nah ini dia diturunin dulu terus setelah itu nanti apa si baling-balingnya itu di pelintir sedikit ya kita lincang biar bisa muter ya wuih 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 itu yang punya koletir tuh punya koletir di bawah nih jadi apa ini ngelek-ngelek koletir yang satunya gak muter katanya Oh 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 eh oke berarti semuanya eh apa namanya ini aku udah eh diitaran ya satu jam ya apa namanya menyaksikan ya pertunjukan kelecer di sini ada nanti ini udah apa namanya mau pulang ya seperti ini jalannya ya jalan tanah nanti kalau lagi musim kemarau ya Alhamdulillah masih bisa ke sini ya kalau motor ya Oke bareng semuanya eh sekian dulu ya berkomentasi eh sejajak aki hari ini ya dari sebuah bukit dari sebuah bukit ya benar-benar Kalimorot ini ya puncak Kalimorot sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh